Nah, Sobat Akala, kali ini kita akan memasuki museum Gunung Merapi yang berada di Hargo Binangun Pakem, Sleman. Mari kita cipap bersama. Terima kasih. Ya. Sobat Akala berkunjung ke Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, tak lengkap jika kita tidak mengunjungi museum Gunung Merapi. Museum Gunung Merapi menjadi salah satu museum bersejarah yang berada di Yogyakarta yang di dalamnya berisi tentang Gunung Merapi. Museum ini berada di dekat kawasan objek wisata Kaliurang yang berjarak sekitar 5 km. Segala aktivitas yang berhubungan dengan Gunung Merapi tersimpan di museum ini. Museum ini sangat tepat bagi keluarga yang menginginkan berlibur sambil belajar. Luas bangunan sekitar 4.470 meter persegi berdiri di atas lahan seluas 3,5 hektare. Museum ini juga dikenal sebagai Gunung Api Merapi dengan semboyannya Merapi Jendela Rumi. Museum Gunung Merapi ini kerap dijadikan sebagai sarana pendidikan, penyebar luasan informasi tentang gunung, dan yang lebih penting lagi tentang bencana geologi lainnya yang bersifat rekreatif dan edukatif. Sobat Apalah, salah satu bencana geologi yang saat ini sedang banyak diperbincangkan di media sosial selepas Gunung Semeru di Jawa Timur meletus, ialah bencana geologi letusan Gunung Merapi. Tentu saja, letusan Gunung Merapi ini terdiri dari berbagai jenis dan tipe. Nah, di museum ini kita bisa melihat berbagai jenis, berbagai tipe, letusan-letusan Gunung Merapi yang terjadi di dunia. Selanjutnya, kita bisa melihat penampang Gunung Merapi Dari penampakan sebelah atas. Kita perlu tahu ya, Kalau museum ini memiliki koleksi gambar serta video mengenai gempa dan letusan Gunung Merapi. Nah, di museum Gunung Merapi ini berdapat dua lantai. Di lantai pertama, Sobat Apalah akan dapat melihat foto-foto erupsi Gunung Merapi Dari zaman ke zaman hingga koleksi alat pemantaunya. Di museum ini, Sobat Apalah juga bisa melihat secara dekat Alat-alat pengamatan Gunung Merapi seperti seismograf, radio, hingga komputer yang digunakan pada zaman dahulu. Selain itu, Sobat Apalah juga bisa menambah wawasan mengenai mitos-mitos yang berkembang pada Gunung Merapi Dari lavanya sampai ke perkembangan pengantaunya. Bahkan, di sini juga terdapat barang yang berperan pada peristiwa Gunung Merapi meletus. Tetapi hanya tertinggal kerangkanya saja, Karena terkepas oleh awan panas atau wadus gembel. Nah, sebaiknya kita perlu tahu loh Ada beberapa pos pemantauan untuk mengamati Gunung Merapi Yang pertama, Pos Kaliurang di Sleman Pos Kaliurang berada di kawasan obyek wisata Kaliurang Kecamatan Pakkem Kabupaten Sleman Yang kedua, Pos Gerakah Kabupaten Boyolali Pos ini bertugas memantau kondisi Merapi Yang utamanya guna mengukur tinggi kolam asap dan situasi terkini Pos ini tidak jauh berada dari kawasan Slelo Yang ketiga, Pos Babadan di Kabupaten Magelang Pos Babadan di Kabupaten Magelang ini Juga sama seperti Pos Gerakah Namun memantau langsung berkembang Merapi Dari arah Baradaya Kita juga bisa melihat sejarah ketusan Gunung Merapi Nah, Sobat Arfala Berikut adalah foto sayatan mikroskopis Pada saat batu-batu dari Merapi itu Mengalami terguguran di saat erupsinya Kita bisa lihat Sobat Arfala selain sayatan mikroskopis Kita juga bisa membaca sebaran hendapan awan panas Di tahun 1913 hingga 2006 Yang tersimpan di dalam bentuk peta bergambar dan berwarna Di samping itu terdapat data sabodam penanggulangan letusan Merapi Yang berfungsi untuk mengumpulkan lahar dingin Ditambah dengan koleksi dari barang pecah belah milik warga Yang dulu tempat terdampak dalam letusan Merapi tahun 2010 Disini bisa kita lihat ya Barang-barang pecah belah tersebut Masih berbalut dengan apu vulkanik Dan sengaja tidak dibersihkan oleh pihak museum Agar dapat menggambarkan kepada kita semua Gambaran yang sebenarnya Jika terjadi letusan gunung berapi Bisa juga kita lihat animasi mengenai keadaan warga Pada saat Merapi meletus Dan juga skema pengaruh letusan gunung berapi Terhadap perubahan iklim atau climate change Tanpa kita sadari Banyak mitos-mitos yang berkembang mengenai gunung merapi Di sekitar lokasi gunung merapi itu berada Terima kasih telah menonton! 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 Tentang bencana merapi yang sangat menyentuh hati Lepas dari panel-panel informasi Kita juga disuguhkan ruang yang mendisplay batu-batu hasil endapan awan panas Yang menarik adalah batu hitam berukuran cukup besar yang merupakan bom gunung api Berupa massa batuan pijar yang terbentuk dari lontaran material letusan gunung api Terdapat juga display bangkai sepeda motor rusak yang terbakar dengan latar belakang foto merapi yang sedang erupsi Pokoknya lengkap di museum gunung merapi Juga ada wajah-wajah merapi Juga ada wajah-wajah merapi Frekuensi letusannya Foto udara atau citra satelit lansatnya Dan juga pola pertumbuhan kubah merapi Sejarah letusan merapi Sejarah letusan merapi Semenjak tahun 1791 Hingga 2006 Tanpa ada tambahan update 2010 Ditampilkan dalam satu panel besar Panel tentang 12 fakta merapi Sangat menarik untuk disimak pengunjung museum ini Salah satunya mengenai letusan tahun 2010 Yang tipenya Eksplosif Tanpa didahului munculnya kubah lava Juga terdapat fakta Bahwa luncuran awan panas Sebagian besar mengarah ke barat Dan selatan Sejauh rata-rata 6,5 km Nah Bagi pengunjung yang penasaran Tentang apa itu Wedus Gembel Disini ada penjelasannya Wedus Gembel berupa Aliran awan panas Yang keluar dari kawah gunung merapi Yang membentuk gumpalan seperti Bulu domba Atau bulu wedus Bulu kambing Tak ketinggalan juga terdapat info Mengenai tipe lutusan Fenomena Jenis gunung api Yang terdapat di Indonesia Yang terpenting lagi Kita bisa melihat wajah gunung api Indonesia Yang membuat pengunjung museum ini Selantiasa berkecah kagum Sekaligus bergidik ngeri Membayangkan gunung-gunung itu Saat meletus dengan dahsyatnya Nah Ini ya Barang-barang milik warga Pada saat terjadi erupsi gunung merapi Di tahun 2010 Kita bisa melihat ya Semuanya sudah hancur Terkena letusan gunung merapi Ada sepeda motor tua Ada jam dinding yang berdetak terakhir Pada pukul terjadinya erupsi Dan juga banyak sekali Perabot-perabot yang disisakan Yang dilewati oleh lahar panas gunung merapi pada saat itu Apakah setelah tahun 2010 Merapi akan meletus kembali Waluhualam Youtuber bernama Tigor Otadan Menyebutkan ada tiga gunung Selain gunung Semeru Yang akan meletus di tahun 2022 Apakah merapi termasuk di dalamnya? Kita belum mengetahuinya Karena Tigor tidak memprediksi Dan tidak menyebutkan nama-nama gunung yang akan meletus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!